Halo guys, balik lagi bersama gue disini Oke, di video kali ini gue main Titan Mode lagi ya guys Untuk hero-nya kita sesuaikan aja tergantung situasi dan kondisi Kayak ini gue gak ngambil hero ya Kalau misalkan mau ngambil hero, HP gue gak bisa guys Gak bisa ngambil duluan karena terlalu kentang Kayak gak apa-apalah ya, kita lihat aja hero Titan Mode-nya apa yang bisa kita pake Oke, ini ada E-Retail Kayaknya boleh lah ya kita bikin E-Retail Titan Mode lagi guys Ini juga kita ambil, kita pasang dulu aktif 3 asro kan Ini juga kita ambil Oke, sebelumnya terima kasih ya buat kalian semua yang sudah mampir ke video ini Kita lanjut aja ke gameplaynya guys ya Battle Spell, Inspire, ataupun Aegis kalau ada Aegis bagus banget buat di arena Jadi gak gampang kalah gitu loh Coba kita lihat nih Moonton Gak ada guys, adanya Flicker Rapid Light, Red Trick, Rapid Light lah ya Pasang ke E-Retail Oke, ini ada Lela Lela bagus juga sih kalau misalkan kita buat Titan Mode Dan coba kita lihat dulu nih, apa namanya lawan-lawannya Yang main garernya 3 orang Ini bakalan susah guys, kalau misalkan kita paksa bikin Lela Titan Mode Gak usah lah ya, kita bikin E-Retail aja Titan Mode-nya Udah lama juga gue gak bikin E-Retail Titan Mode Apalagi E-Retail pas update kemarin kena buff guys Jadi mungkin lebih bagus lah ya, kalau misalkan kita buat Titan Mode Oke Lagi kalau misalkan dapat Golden Staff Tapi tergantung situasi dan kondisi juga sih Kalau misalkan di Fat Box ada Hero Bagus yang bisa kita pake nih Titan Mode kita pake guys Ini gak usah pake E-Retail Oke ini Ronde pertama dan kita aman, mantep banget Johnny sama si Martis jangan lupa kita ambil Kalau misalkan kita mau pake E-Retail nih sampe akhir Berarti kombonya kita setup Astro Archer aja guys Oke ini ada Kagura, ada Cyber 2 Bijen, ada si Masya Gak usah kita ambil, gak perlu Item utama E-Retail yaitu Golden Staff ya Kalau misalkan tambah DHS lebih mantep lagi guys Semoga bisa dapet lah ya Apa namanya Golden Staff-nya Oke ini lawannya si Banteng Si Kimi yang masuk ke arena Harusnya menang sih ini Walaupun Ganderdy udah aktif Oke masih aman Di arena aman Tapi battle-nya kalah Gak apa-apa ya Not bad Martis mau bintang 2 E-Retail sama si Mia Muncul lagi Gak usah kita ambil dulu ini Ini gue ganti ya Si Cebol Dan biar jadi 20 gold Cebolnya kita jual aja Oke ini Ronde ketiga Lawannya Tars 3 Yang masuk ke arena Saber Harusnya menang sih Ada Repetalize Terus Astro-nya kita nyalakan E-Retail Oke yang di Loro udah hilang semua Buset Oke aktif ininya guys Wah aktif apa namanya Swashman-nya Kalah dong E-Retail Mia sama Martis Kita ambil dan kita langsung Upplevel Coba kita liat nih Fatbox-nya Apakah ada hero yang menarik Gak ada ya Berarti kita ambil item aja Oke kita ambil Guardian ya Biar lebih keras lagi E-Retail-nya Sayang di Fatbox pertamanya Gak ada Golden Staff ya Kalau misalkan dapet Mantap banget itu Oke gak apa-apa lah ya Guardian-nya kita pasang ke E-Retail Dan posisi Martis Kayaknya kita kasih depan ya Buat TB Mungkin sementara kita begini dulu Walaupun E-Retail kita Masih bintang 1 Kalau misalkan ada Guardian Helmet Kemungkinan kalahnya tipis banget Bagi kita liat aja nih Lawannya si Johnny Yang masuk ke arena Karia 1 ini ya Semoga sih di Ronde Kripnya bisa dapet Golden Staff Karena ampas banget gitu loh Kalau misalkan gak dapet Golden Staff Gak apa-apa Walaupun kalah Asalkan di arenanya menang Ketitulah sudah nyala Di Kroyok ya Detail kita nih Bintang 1 juga Gak apa-apa Kalah juga Not bad ya Oke detail kita bintang 2 Dan ada si Wanwan Bisa aktif 3 Archer nih 1-1 kita masukin Minya juga kita masukin Coba kita ngerol tipis Oke Minya muncul 2 biji Boleh banget Lagi Ada si Wanwan Dan ada si Karina juga ya Karina gak usah kita ambil dulu Nanggung banget Roland pertama tadi Lumayan cukup wangi Mungkin kita ditakdirkan Main di detail Titan Mode Ke Archer Astro Kalau misalkan tadi gue paksa ya Main apa namanya Si Layla Titan Mode Mungkin agak susah Buat nyari si Layla nya Kalau detail kan gak terlalu Susah ya Bisa nyari level 5 Level 6 Oke ini lawannya si Ria Buset Si Clean nya pake Kristal Loopslayer Ini bukan masalah Eritel Lenset Lelah nya tembak Yang 2 kan Lebih kuat gitu loh Mantep ya Masih aman kita nih Karina kita ambil Oke Eritel sama Mia muncul lagi Kayaknya kita gak usah ngerol Nyari detail nya level 6 aja Star Core Astro Ada 3 yang bagus Dark Wind Sama yang Earth Coba kita lihat aja Semoga dapet sih salah satunya Kita lihat nih Golden Stab Moonton Gak ada dong Adanya Rose Gold guys Rose Gold kayaknya oke lah ya Buat Eritel nih Kita pasang Kita langsung up level lagi Ke level 6 Dan kita lihat Star Core nya Oke Astro nya yang win Archernya juga win Dan gue bakal ambil Astro nya dulu aja Ini ya Gak apa-apa kita gak dapet Golden Stab guys Kalau misalkan dikasih Star Core yang ini Jadi apa namanya Tetap sama lah Tetap sama kayak pake Golden Stab gitu loh Jadi Moonton berlaku adil Mantep banget ya Ini ya boleh Kita roll lagi Kita roll lagi Ada si Martis Boleh lah kita ambil Dan mungkin sementara Kita masih begini dulu aja ya Oke ini kita tinggal butuh badang Buat aktifin 6 Astro nya Dan kita coba aja tahan dulu ya Di level 6 Buat bintang 3 yang di retail Tapi tergantung situasi dan kondisi juga sih Kalau misalkan memungkinkan kita buat up level Buat nyeri badang kan kita up level aja guys Oke ini ronde yang kesekian kali ini Buset sih Freya nya dong Pake DHS Nah pasti kalah ini di kroyok Ada robot juga dia Oke kalah ya tapi gak apa-apa Not bad Coba kita roll tipis ya Buat nyeri si retail nih Nah Martis boleh ya Mau bintang 3 Oke ada lagi Johnny bintang 2 Martis kita ambil Ada Karina juga mau bintang 2 ya Gak usah kita paksa ngeroll Begini dulu Lawannya ini banteng 3 Yang masuk arena si Kimi Ini pake item kopi-kopi Tapi bukan masalah ya Karina retail kita udah bintang 2 Yuk harusnya Gampang lah Nah Ulti Buset pake si Lela dia guys Jadi nabrak-nabrak Kalo misalkan tadi gua pake si Lela ya Tapi titan modelnya Yuk retail Masih ada rose gold Kroyok Masih jangan sampe ulti Nah Lidnya Hilang Bisa si Lela Tembak sekali lagi Hilang juga Aman lagi kita Mantep banget Karina bintang 2 Dan ada si retail lagi Nice banget ya Coba kita roll lagi Wanwan juga bintang 2 Roll lagi Mia ada lagi Gak usah kita ambil dulu Karena gold kita nanggung 20 Oke kita ketemu Ria 1 Dan dia main Archer Kadya Belum dapet si retail ya Retailnya udah diambil Ambil ini sama kita Semoga sih dia gak dapet guys Jadi retailnya buat kita semua aja gitu loh Oke Wanwannya bagus banget loh itemnya Ada golden stuff Tapi gak ada DHS Harusnya sih bisa lah ya Iritil kita nih Belum aktif 6 guys Jadi tech speednya masih lemot gitu loh Iritil kita Set one-one ya tupan Detail Cross loop masih ada Oke Tembak Tembak Wah Kalah guys Sambah si one-one Mia nya jangan lupa kita ambil Butuh 1 biji lagi buat bintang 3 Dan kita lihat flat box nya Semoga ada golden stuff Nice Ada golden stuff nya guys Ya diambil duluan dong Tapi ada crystal astro Oke boleh banget ya Bisa aktif nih kita ya Apa namanya astro nya guys 6 Oke Iritil ada lagi Dan martis mau bintang 3 Coba kita roll Nah martisnya bintang 3 Nice banget ya Dengan begini Iritil kita tech speednya udah gacor guys Dan mungkin untuk sementara kita begini dulu aja Gak usah paksa ngeroll Lawannya ini link 2 juga Pakai si lance dia guys Hero nya Tepet Aegis Tapi bukan masalah Bagi Iritil kita Karena tech speednya udah gacor Walaupun gak ada item attack speed ya Seperti golden stuff Ataupun di HS Lu set lance nya guys Ngeri banget loh Oke Iritil ada rose gold Masih Belum Nah Kacenya hilang Nice banget ya adik-adik Masih aman kita Oke Minya juga bintang 3 Nice banget ya adik-adik Coba kita roll Nah Iritil juga mau otw Ada si one-one juga Oke lah Coba kita roll Oke gak ada ya Gak usah kita paksa Iritil butuh 2 biji lagi nih Buat bintang 3 Bass 3 Dapet Hanabi Tapi bintang 1 Kayaknya tuh diminta sekarang Lebih bagus Ausus 3 guys Daripada si Bass 3 ya Karena Apa namanya Ausus 3 lebih nganjikan gitu loh Jadi dapet hero legend Bintang 2 lagi kan Kalau si Bass 3 ini Agak susah gitu loh Jadi random ya Jadi terdekat penghoki juga kan Kalau Ausus kan udah pasti dapet Bintang 2 gitu loh Hero legendnya Oke ini masih aman kita ya Oke One-one ada lagi Boleh banget kita roll Johnny oke juga Roll Oke retailnya ada lagi guys Butuh 1 biji lagi buat bintang 3 Coba kita paksa One-one mau tewe Bintang 3 Nah ini dia guys ya Iritil bintang 3 Mantep banget ya adik-adik Oke dengan begini Kita tinggal nabung aja ya Buat up level ke level 7 Buat nyari si Moskop Dan habis round the creep Keluar star core Semoga star core archernya Dapet yang bagus juga Gue berharap sih di round the creep ini Ada crystal beam slayer guys Bisa aktifin 3 Kalau misalkan ada Dan semoga nih itemnya Gak buruk-buruk banget gitu loh Dapetnya Golden stuff Ataupun DHS Moonton Kali aja dikasih Nice Golden stuffnya ada Gak ada dong Gak ada dong Kita ambil clone aja guys Golden stuff oke ya Buat retail nih Sekalian gitu loh Lengkep ya Ini kita kasih ke Mia aja Repetalize nya Coba kita lihat star core Archernya Oke Dapet yang water Nice banget ya Ini buat Mia guys Mia kita udah bintang 3 Jadi lebih kuat kan Dapet star core yang ini lagi kan Oke udah lengkep banget ini kita ya Dikasih sama Muntun Nah ada popol juga guys Boleh banget ini ya Sekalian kita farming Oke popolnya kita ambil Ini gue ganti dulu aja Untuk sementara Dan crystal astro nya Kita pindahin ke si popol Biar tetep aktif Ini ya Apa namanya 6 astro nya Oke Kita butuh moskop Buat aktifin 6 archernya Biar ada hujan-hujan kehidupan Dari sini ya guys Oke ini lawannya banteng lagi Roger yang pake crystal beam slayer Tapi bukan masalah bagi retail Oke link juga ulti Tinggal rasa Slow masih harus gold Nah Bilangin semua Bisa Ya adik-adik Masih aman terkendali Oke ini ada Karina lagi Sebiji Tapi kayaknya Gak usah kita ambil dulu Oke Kita langsung up level aja Masukin one-one ya One-one butuh 3 biji lagi Buat bintang 3 Johnny butuh 1 biji lagi Buat bintang 3 Kita sabar dulu aja Kita let stack retail nya Oke baru 11 Skala 1 Berarti kurang 5 biji lagi nih guys Stacknya Berarti baru 10 ini ya Tapi udah lumayan cukup gede nih retail Baru stack 10 juga ya Oke Lawannya terse 3 Hmm Si itunya masuk ke arena dong Siapa si Freya Oke aturan langsung ulti kan Langsung gibas-gibas Masuk ke arena Tembak Oke Hilang robotnya Mena stun Tapi bukan masalah Ini retail udah gacau banget ya Sekali tembak doang kan Oke Mantep ya Aman terkendali Karinenya jangan lupa kita ambil Dan siapa tau bisa bintang 3 juga Lumayan banget kan Kita coba kita ngeroll Buat nyeri mousekop nih Buat jadiin 6 archernya kita Oke Popol muncul lagi Nice banget Berarti ini Vexana Kita jual dulu aja Dapat Vexana tadi guys Kita ambil Popolnya Kita roll Kita lagi Ya Popol bintang 2 Lumayan sih Nice banget ini ya Oke Kita ketemu lagi Sama Tars 3 nih Yang turun dari Samor si Johnny Berarti next round Johnny juga udah bintang 3 guys Mantep banget ya Banyak nih hero-hero kita Yang bintang 3 Sesi Kimi nya dong Pake DHS Retail Wah bocor guys Wah kalah dong Sama si Kimi bintang 2 Fatbox nya lumayan cukup menarik Ada Starfall juga guys Starfall nya diambil duluan dong Ada Crystal Astro Tapi kayaknya kita udah gak butuh Oke kita ambil slot aja ini ya Lumayan Oke Coba kita ngeroll Buat nyari mousekop Sama si Wanwan Harusnya sih Nyari mousekop itu level 8 guys Biar lebih enak kan Chasenya lebih gede Dan sorry banget nih ya Samping gue patah-patah Oke ada Wanwan lagi Tapi gak usah kita ambil dulu Kita pasang 2 Wanwan begini ya Oke mungkin sementara Kita begini dulu aja Ketemu lagi nih Sama Link 2 Lance nya dia Belum bintang 3 Oke nice banget Ininya yang masuk ke arena Oke Giritel Keluar dari arena Udah siap menembak Oke Sisa si Lance Sudah bestak dia Bukan masalah Nice Ya langsung hilang Lance nya ditembak Sama si Giritel Wanwan nya jangan lupa Kita ambil Butuh 2 biji lagi Buat bintang 3 Oke coba kita ngeroll Ini ya Oke ada popo lagi guys Ada badang ya Badang kayaknya gak usah Kita roll aja Nah ada Hanabi guys Dan Wanwan juga Moteh bintang 3 Oke ini kita ganti ya Udah aktif Sammoner buset Lengkep banget nih guys Grisel Kadi ini 2 biji loh dia Tapi bukan masalah Yuk ada sininya sekarang ya Water Hujan-hujan kehidupan Si Wanwan nya Ada BOD sekarang Tapi gak ada DHS Terusnya bisa Giritel Terbang ya Tembak Hmm langsung hilang guys Kita pulangin dia ya Mantap banget Oke ini kayaknya kita gak usah ngeroll Dan masih ada 2 slot tambahan Kita bisa aktifin 4 summonernya Dan gue udah dapet monyet Berarti butuh si Vexana ini Buat aktifin 4 summonernya Kita liat lagi stack e-retailnya Oke udah 15 Berarti kurang 1 stack lagi Karena tadi di arena Kalah sekali guys Kalau ada Crystal Wim Slayer Kita gak usah ke summoner guys Jadi kita ke Wim Slayer aja Paling kita aktifin 3 biji Mungkin pake si Lanceh ya Ataupun si Link Kalo misalkan ada si Linknya Kalau kita liat nih Crystal Wim Slayer Muntun Gak ada dong Gak adanya Archer guys Bullensap ada lagi Ada klon ya Gak usah kita ambil dulu Coba ya Oke Kayaknya kita ambil Gulensap aja ini guys ya Buat Mia Winter Hasklaw Blade Armor Kayaknya winter lah Lebih oke ya Buat pengaman nih Gulensapnya kita pasang ke Mia Biar lebih gacor lagi Dan ininya kita pasang ke Eritel Guardiannya kita pasang ke Mia Biar lebih kuat lagi Mia nya guys Menabur Apa namanya Hujan-hujan kehidupannya kan Kayak dengan begini Harusnya lebih aman lagi kita Dan kita ketemu lagi Sama banteng 3 Si Kimia pake Starfall dong Eritel gue bintang 2 anjing Buset anjing gak tuh guys Tapi harusnya kita bisa pulangin lah ya Karena Mia disini pake gold stop Oke Masih ada winter Nah mau ngapain kau ya Kita pulangin ya guys Nyusahin ini Ada Starfall masalahnya Ada begini Ini gak usah kita ambil Kita langsung up level aja Masukin monyetnya Fax sana udah ada Tapi belum bisa masuk Dan coba kita lihat Lawan terakhir kita Oke gunner Tadi juga yang kita pulangin Gunner guys Kalau misalkan tadi gue maksa Main Layla Titan Mode Bakalah susah Karena kombonya Nabrak-nabrak Oke mungkin sementara Kita begini dulu Kalau gak ada Starfall Lawannya Si Mia sama si Eritel kita aman Oke Si Kimia masih bintang 2 Karena kombonya tadi Nabrak-nabrak guys Susah buat bintang 3 kan Oke gak ada Si Link juga dia ya Si Mia Eritel kita udah gacor Starfall Water Mau ngapain Ngefreeze-ngefreeze Hujan Batu Es Nice Masih aman banget Ini kita ya Oke Karina mau bintang 3 Dan kita kayaknya Gak usah ngeroll ini Semoga masih ada 1 ronde Buat kita masukin Si Fax sana guys Coba kita lihat sekarang Apakah masih ada 1 ronde Atau sebaliknya Gennya kelar Oke yang masuk ke arena Si Valir Dan Flickernya dipindahin Ke si Layla DHS sama berserker furynya juga Yo Mia Kasih hujan-jan kehidupan Damage kita disini 24 guys Oke gak ada purify Ngapain Langsung pulang Ya guys Ya Mantep banget pokoknya Perlu kalian coba Irritel Titan Mode Lumayan cukup bagus ya Karena habis di buff kan Kemarin Jadi damagenya itu Lebih sakit Lebih mantep gitu loh Oke ini dia Untuk line up terakhirnya Dan kita lihat juga Untuk datanya Power kita disini 114 Power lawannya 94 Dan untuk stack ya Disini 18 Berarti udah full stack guys ini Dan mungkin segitu aja Untuk konten gue kali ini Terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, and subscribe See you in the next videos guys Bye 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 bye